Hai semua kali ini kita mau jalan-jalan ke Pantai Depok kita mau makan seafood nah di pantai ini tuh ada pasar ikan seger jadi biasanya kalau pagi-pagi itu nelayannya datang langsung bawa ke pasar ini jadi kalau kita mau makan seafood di Pantai Depok ini kita bisa langsung belanja ikannya di pasar ini nanti ditimbang terus dibawa ke tempat restoran-restorannya buat dimasakin jadi bener-bener fresh semuanya kalau dari harga sih nggak tahu juga ya pasarannya gimana tapi yang jelas sih mungkin lebih murah dibanding kalau yang udah ada di pasar Nah kalau misalnya beda-beda dikit ya udahlah ya yang penting ini ikannya dijamin fresh banget dari laut langsung karena ini perginya hari Jumat jadi nggak terlalu rame biasanya kalau weekend atau hari libur long weekend itu pasti rame banget disini ya jadi disini ada beberapa restoran yang kita bisa kayak memasakin gitu sudah beberapa banyak paling rame tempatnya disini perangnya direbus aja perangnya direbus aja perangnya direbus perangnya direbus perangnya direbus perangnya direbus perangnya direbus perangnya perang-perang cili darah ya bener bu anweh biasa pedas itu ya ya di pedas ya nah direbus perangnya goreng tepung sama apa masak manis masak manis harus semuanya manis jadi ikan yang kita beli di pasar tadi langsung dibawa ke warungnya nanti dikasih ibunya tinggal kita bilang aja mau dimasak apa misalnya cumi goreng tepung atau apa gitu mereka ada daftar listnya sih nah nanti hitungannya itu cuma dihitung ongkos masaknya aja jadi angkos masaknya per kilo misalnya cumi goreng tepung per kilonya itu sekitar 20 ribuan jadi semua harganya rata 20 ribu per masakan per kilo kemarin pasang apa ombak pasang disini kena ini enggak oh enggak sebelah sehingga bahagia terus terima kejirp jangan 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 selamat menikmati selamat menikmati nah tapi disini pantainya gak bisa buat main air soalnya obatnya kan gede ya paling kalau cuma main-main dikit-dikit bisa tapi gak bisa berenang maksudnya panas banget kalau mau sewa APV itu bisa muter-muter jalan-jalan ke pantai panas guys panas guys panas guys panas guys panas guys untuk masakannya sih jangan harapin kayak enak kayak restoran ya tapi ya oke lah bisa dimakan namanya juga masakan kayak masakan rumahan gitu ya tapi ya so far masih oke lah karena ikannya juga fresh kan jadi ya masih bisa dimakan lah tepatnya dan gak terlalu mahal jadinya selamat menikmati pantas sudah gembira so buat kalian yang pengen makan seafood sambil menikmati pemandangan pantai bisa langsung ke pantai depok ya itu nanti cari di google map aja pantai depok pasti dijamin harganya lebih murah dan seger pastinya see you selamat menikmati terima kasih